sebenernya kalo tiktok tuh gampang lo mau EVP gimana aja kayak ya lo punya ciri khas itu aja gampang lo jangan niru-niru orang mulu ngambil video orang lo upload di akun lo mau viral lo endorse gue pertama itu 250 ribu itu udah nonton tau berapa video endorse nya 7 juta ada yang belasan juta lo viewsnya beli gue di jasa indoaktif lo pembalasan enggak usah diganti sayang ikhlas kok 150 kalau balesetan tuh kalau terlalu spam juga nggak bisa nggak bebas sih sebenernya kalau udah punya followers pam nggak apa-apa makanya kalau jual di tiktok sukanya pangan enggak setiapnya gue jangan rebut-rebut ye gue nggak mau itu punya gue Anas tiduran aja ini gue lagi main tiktok wah pas banget nih gue kan lagi pengen bikin konten-konten tiktok gitu ya bantuin gue dong enggak apa emang lu ini gue bikin konten tiktok berhari-hari tapi nggak pernah FVP gue Emel lu kontennya ngapain ini lemon shoe challenge sih ya komosi kalau juga ada di konten gue sih gue juga nggak gitu ngerti tiktok sih ya tapi tapi gue punya temen tiktokan terkenal cuy di selalu FVP selalu pasti lu pernah deh seenggaknya sekali atau dua kali siapa namanya lu nggak mungkin nggak tahu namanya Fahrul Hadid terkenal banget tuh terkenal banget ya kamu tahu kan tahu gua nah kebutuhan hari ini tuh dia mau ke kosan gua kosan lu Iya karena gue juga mau nanya-nanya biasalah gua juga bikin tiktok kok gua heren nggak kosan lu datangin orang terkenal mulu deh ya biasa lah gue atis-atis apa nggak ya nas gue pengen nanya-nanya nih boleh tadi sih kita bentar udah mau nyampe ya ya udah gua bikin konten dulu deh ya boleh boleh-boleh bikin dulu aja gue juga mau Scroll oke deh Hai guys buat kalian yang pengen nonton tiktok terkeren terganteng Hai Hai oh my god Hai siap-siap ini saya kan gue bilang kalau demi ayam mangkoknya balikin kalau berbang habis ini lagi repot nah jadi gini temen gue nih biasa dia mau jadi tiktoker pengkayu iya bau-bau keteraran jadi gue pengen banget belajar dari Fahul hadit yang saudara gigi hadit yang amin enggak sebenernya kalau tiktok tuh gampang lo mau FPP gimana ya lo punya ciri khas itu aja gampang iya lo jangan niru-niru orang mulu ngambil video orang upload di akun lo mau viral jadi disini sebenarnya mau ngobrol soal tiktok sih ini kan mau jadi tiktoker pengen banget gua biar terkenal biar duitnya gampang gitu ya capek gampang ya gampang lah tinggal ketawa-tawa oke jadi ini kita perkenal dulu kali ya ya udah kenal gua kenal gua kenal gua jadi tuh awal mulai ngonten tuh gimana sih awal mulai konten sebenarnya kalau dibilang ngonten bukan konten sih emang lu kadang kalau ada lihat temen lu lucu nih sama tingkahnya lu suka videoin dong iya kenalan memori kan emang dasarnya yang videoin gue nih iseng di edit sama dia dimasuki instastory adalah temennya dia ngomong kan yang nama kamerain gue nih cewek nih cewek sorry sama dia terus temennya ada yang nyeletuk kenapa kalo upload di tiktok karena menurut gue ini bakalan jadi rame gitu dan disitu ini cuman punya 80 followers 80 80 biji di akun yang ini ya ya sebentar ini ngeganggu akbar kanan ya ini tuh yang yang nge-referring nah diapus sama dan dulu lo nih kalo lo mau tau dulu nama tiktoknya dia bukan refining tiktok tai tau nggak gara-gara dia bikin video makeup nggak pernah ep-epi upload lah video gue langsung upload video gue set ditinggal sama dia dia ngomong sama gue gue dari awal dibilang nggak izin gitu ya nggak izin gue bilang udah awal nih kalo videoin gue jangan aneh-aneh jangan gara-gara video lo gue diusir dari rumah nih tau gue nggak ngondekan mampu gitu kan di-upload malam gue liat kok name 23.000 tapi nggak begitu rame untuk tiktok kan platform yang gede 23.000 yang masih standar tapi kan followersnya 80 doang nah itu paginya gue banyak yang notice banyak yang ngechat yuk itu video lo rame pas gue liat pagi-pagi udah satu n wah gila itu sih banyak banget sih dari iseng dari iseng itu konten apa sih lu masih kenapa gue bercanda jauh ga anda gue bercanda sama tukang bakso sama orang-orang Indomaret lagi lebarin positionnya lo kalau ketemu temen lebaran bercanda kan iya 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 pokon bakso lu iya Amat nah itu deh gue bercanda gue bercanda ternyata emang jadi viral beneran Nah akhirnya gue bilang ini kalau viral itu kan gampang via tuh gampang konsistennya yang susah Bener gak? Iya sih kayaknya itu ya lo telanjang aja semua ya Ii dia ambil video-video lama gue yang di instastory diambil sama dia dikumpulin di edit lagi rame juga enak ya terus akhirnya isi komennya kak lagi kak lagi please tiap dia lagi bertiga videoin aja kak oke kok jadi rame gitu ya udah akhirnya karena gue ngerasa oh ini kan dulu mimpi gue gue pengen terkenal gue pengen punya followers nih ya nih nah terus akhirnya nggak lama dari iseng-iseng itu si ini ngomong-ngomong gue yung kita kali-kali ngonten yuk gitu karena kan awalnya basicnya bukan dari emangnya niat ngonten iya iseng-iseng luang ya awalnya kemola gue sama dia bener ya nonton 5M lagi lagi itu baru merintiskan itu baru followers baru 12ribuan akhirnya mulai masuk endorse gila endorse gue pertama itu 250.000 itu berapa nonton 7 juta Wah gitu untung banget ya untuk disitu akhirnya gue lihat video ternyata konsisten rame gitu terus pas bikin video endorse Oke juga nih yang nonton mulai berani banting itu jarak waktu antara lu pertama kali ngonten sampai dapat endorse pertama tuh berapa lama satu bulan satu bulan berapa konten setelah akhirnya kita dapet endorse 4 video dari 4 video itu mau langsung masuk endorse tapi kan lu tadi bilang katanya jarak dari lu upload video itu sampai lu ternyata sebulan nah kira-kira udah berapa lama sih ngonten kayak gitu kalau buat sampai detik ini ya gue dari bulan lebaran tahun lalu tuh April nih apa-apa berarti belum tahun dong eh belum tahun belum setahun tapi for sudah 1,7 iya ada yang ada yang belasan juta lo viewsnya beli gue di jasa indoaktif lo ya enggak lah mungkin karena orang ngelihat gue kalau orang ada yang bilang ini mah fix banget ziplock Olga ya emang bener karena gua nge-fans banget sama almarhum Olga tapi sih nggak suka sama dia kan iya tapi lu nggak masalah tuh disama-sama kayak almarhum Olga ya nggak apa-apa kan iya maksudnya terinspirasi ya nggak apa-apa lah iya iya tapi kalau sebelum lu ngonten kayak sekarang tuh udah kerja belum kerja apa gue dulu jualan pernah jualan juajan gitu jadi dulu gue pernah kerja di retail di Indomaret sama Alva Midi Oh ya gue liat videonya gue resign karena emang potongan-potongan tai anjingnya itu tidak tuh tidak tahan akhirnya gue jualan baju online nah gitu dari lu pindah dari Indomaret ke Alva Midi dari Alva Midi dulu iya saingan itu gimana itu itu akhirnya gue jadi cepau jadi orang dalam gue kelemahannya disini maka dikeluarin lagi dari Indomaret ternyata cepau tukar kepala coy gitu terus akhirnya bikin jualan baju iya dari jualan baju jualan baju terus langsung tuh temen lu ngontenin lu ngontenin terus jadi meledak gitu berapa lama jadi kasir eh jadi apa yang sih tukang baju gue nggak ya di Alva Midi di Indomaret setahun jadi apa yang kasir 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 itu aku dari awal masuk udah di belakang jadi kasir aja ngontenin bareng nggak kelar-kelar kasirnya gitu yaudah gue cari kasir mulu kerjaan gue megang duit dipitnah megang duit dipitnah gitu aja terus putarannya fitanya tuh biasa apa sih iya kan kalau minus-minus sampe kita kasir ya minus-minus emang pasti ada yang nanggung sama cepet Oh gitu ya minus-minus bukan lagi Kak sering disolimi disusunin nangis-nangis ada kanebo nggak hahaha member mobil gue ajar nih tapi kan ditawarin sama retail itu untuk jadi beli nambah sarur nggak pernah kan sekarang lu terkenal iya iya belum pernah sih tapi kan lu akhirnya bikin konten juga ke Indomaret baru dinotis menteri Sandiaga Umum ya itu bukan cuma dinotis ya iya dia ngetek katanya gue dinobatnya sebagai pelopor berjajan di kaki apa namanya UMKM Indonesia gitu kata Sandi ya gue lagi karokean gue lagi karokean terus-terus Sandiaga Uno take you apa? pas gue anjri dia ngetek gue di tiktok di IG dong bangga nggak lu bangga? oh bangga, menteri Sandiaga Uno cuy udah bukan ketua RT lagi, menteri kalau ketua RT ya udah, tetangga ya Ampinnya kalau itu, ha? ya iya disuruh sama dia oke lu kalau bikin konten nih ada itu nggak apa ya? gue selalu bikin konten yang ciri khasnya begini lu kayak gimana tuh? kalau gue ciri khasnya nggak bikin orang tapi kalau sekarang gue ada lebihnya lagi apa? sleeping duit buat orang-orang yang ditemu gue dan tau gue jadi biar gue tau kalau lu semua tuh udah ngedukung gue gue juga pasti bakalan nggak lupa sama lu semua gitu ada tuh yang konten tiup dulu 11 juta yang lu bagi-bagi ini gue liat konten lu juga yang lu ke Karen's Diner terus lu kasih tip ke waitressnya sejuta ya? iya 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 walau iya 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 gitu ada yang kayak so asyik kayak dateng gitu apakah lu bercanda kan ini banyak banyak bukan cuman bukan cuman orang lain temen pun omong hahaha jadi temen gue minjem duit 350.000 gue scroll chat atas deh gue pernah ngecat gini ada 150.000 gue mau minjem doang minggu depan tiba-tiba dia minjem tiga setengah pembalasan usah diganti sayang ikhlas kok 150 kalau bales setan tuh bales dendam terbaik itu bukan kita ngelakuin apa udah udah dia lakuin ke kita udah jadi baik sama orang yang pernah jatuh sama kita dan sekarang lu udah jadi diru sendiri juga udah di bales dendam sih iyalah mesir ya wuuh sekarang ya nggak tahu gue aja tiba-tiba Ayu apa kabar ayu mau dikirimin bahas rengga masukin satu video ya Bang start tapi lu tiktok sama temen lu kan ya sama si Mbak ini ya itu lu pembagiannya gimana atau gimana hahaha ketahuan ketahuan ada misi temen-temen gimana bener 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 iya persenan gedean gue tetap hahaha gue muter otak gini gini dan sebagainya gue gimana caranya ya pokoknya ngadain gue persenanin dan gimana aku sendiri tuh あー aku ini sendiri tuh Pelisan banyak-an sama yang sih eh ini kan ehh kalau kaya gitu double income dong kalau akun-akun sendiri Aku dia bagi dongnya jadi Tapi itu tipikal bukan yangיי orang... Oh jadi ketika gue dapet endorse yang misalkan Thi재 k Komm people shooting atau mungkin gue konten YouTube biasa gue diundang itu kan ada bayaran yang menurut dia ya lo doang yang kerja gue enggak jadi ya udah itu duit buat lo aja gitu oh jadi itu yang kerennya tapi gue enggak gitu pasti gue kayak nih kejajahan aja gitu kalau proses shooting itu misalnya lu sama ini tuh yang mikirin konsepnya tuh bagi pembagian tugasnya gimana gue lu pikir konsep setiap hari tuh selalu muter video-video lucu orang buat gue serp oh ada kata-kata yang gue emang lucu nih menurut gue gitu ya gue tetap cari inspirasi berarti lu sambil bikin konten sebelumnya reset banyak banget dulu ya ya dulu kadang-kadang bahasa-bahasa memang menurut gue kayak biasanya bahasa Betawi tuh aneh-aneh menurut gue gak tau dan emang kalau diomongin tuh lucu kayak lu badar banget lu gitu kan gue gak ada yang tau tuh dulu kan taunya bangor ya yaudah gue jadiin bahan gue tulis kadang-kadang onter gue gini apa-canda itu kan tapi si temen lu ini sih eni itu ada rencana buat bikin konten sendiri jadi ada baru bikin akun baru bikin sendiri pribadi emang karena dari dulu kan di konten makeup makeup tapi kayak yang di tiktok lu berdua itu tuh kebanyakan konten semua kan iya jadi gini gue punya akun akun pribadi ini punya akun pribadi jadi kita berdua jadi ini kita berdua gitu sebelumnya ini juga dibilang yung kalau mau nama diganti fotonya mau foto lo dong nggak apa-apa tapi gue bilang nama rezeki jangan diubah ya aku ada orang udah tahu gue nongol diri ini jangan diganti-ganti karena bikin video gue bikin video aja nggak ada ketawanya ini nih orang langsung komen ini bukan yang video jadi kurang seru gitu ada yang menjadinya udah sepaket berarti harus ini dong apa ya kayak kebanyakan sudah ini ya berarti ya kuning ada nih nah lagi alasan lagi si monyet nih sakit tapi kalau emang lo penelan penonton video komen nggak komen pernah ngomong gue kalau enggak ada adu jadi emang benar semua itu butuh Oh enggak perlu penonton alai jadi emang sebenarnya nggak bisa sendiri ya sih harus bareng-bareng jadi duitnya nggak boleh makan sendiri say ngomong-ngomong soal lu ngefans sama Olga ya lu dari kapan sih dari Amarum Olga ngefansnya dari kapan SD dari gua ngerti pertelevisian gue mulai ngefansnya apalagi dulu lo kalau nonton tuh ya dian tv boleh sebut aja sih stasiun TV boleh boleh jadi stasiun TV nolga nongol ya saban puasa Amir kalau mau maghrib biasa si Olga tuh sahur nah itu penghubung dari situ gue kebanyakan orang gerak aja lucu ngerti nggak lucu legend itu legend Indonesia nggak bisa ngalahin hal apa yang bisa lu contoh dari Amarum Olga di karir lu sekarang sih yang gue sering bilang sih di kalau emang gue kadang-kadang di YouTube itu gue suka bilang kalau Olga itu ngajarin kita makin banyak buang duit buat yang berguna buat ngebantu orang lain itu rezeki nggak akan ada abisnya lo pendam duit bener sih tapi bener-bener kita kayak mau hemat nih kayak ah gue nggak mau keluar duit ini nggak mau keluar duit itu malah rezekinya mampet gitu loh yang adanya kita pengeluaran banyak pemasukannya juga makin banyak tapi cita-cita lu dari kecil tuh emang mau jadi konten kreator atau sebelumnya mungkin ada cita-cita lain enggak gue emang udah lupa enggak mau terkenal terus tahu ya Nih ya Anas Anas ya kenal hahaha Anas ya Anas nih dulu nih gue di kamar gue pernah berlagak sakan-akan gue tuh lagi jalan dan itu banyak orang yang foto sama gue dan ini pernah nih bener-bener tahu objeknya apa guling gue pernah ngepot kayak berasa gue lagi ngajar-ngajar obrol gitu jadi dan ini jadi kenyataan balik satu lagi lo harus punya magic word gue di setiap video kalau lo notice gue selalu bilang kalau diri gue orang kaya affirmation doa jadi kenyataan ya bener sih gitu dari keren loh dari mimpi dong kering ngayal doa jadi kenyataan sekarang tapi kayak sekarang kan udah jadi kenyataan lu kayak kadang lu malah capek deh sih kayak aja ternyata nggak seenak itu ya capek ya wajar manusia semua ya pasti juga mau jadi pembisnis juga walaupun omset emmen pasti ada capek ya itu balik lagi kan ini udah mau loh udah dikasih kok ngeluh gitu kan sambil ditarik lagi bener-bener kayak begini ada masanya kalau lo enggak kreatif lo enggak bersyukur ditarik udah kerja lagi di nomor gue hahaha tapi ada rencana balik lagi kiri-kiri kanan-kanan begitu tahu tak gitu iya mau pilih aja depan-pikiran tapi dari keluarga support sih kayak sekarang lu kayak gini kerjaan atau dari atau awal tuh ada yang kayak nentang kayak ngapain sih kayak gini gitu ini belum pernah ada yang nanya di video itu baru di nomor baru di nomor pro kontra adalah ada keluarga dari nyokap gue bilang ngapain sih videonya kalau kayak begini sih gitu ya udah kan yang selama emang lu cuma bercanda niat lo cari uang cari sesuatu yang emang menurut lo suka apalagi ini jadi karena buat kehidupan gue kedepannya nah ya gue ya udah support aja ada sih yang nggak support ada sampai sekarang tuh sampai sekarang gimana lu menjelaskan itu ke yang enggak support itu bisa sampai sampai mengerti gitu gue bilang sama dia kalau butuh kabarin gue gitu udah gue gitu aja ngomongin kalau butuh kabarin gue nggak usah kita jelasin karena emang lu nih lu gue benci nih sama lo nih lo pokoknya bilang gitu-gitu baik gue tuh selalu suka gue selalu support lo besi ku benci sama lo deh otak gue negatif aja ke lo bener-bener bener-bener tetep aja lo ngejelekin gue walaupun lu suka neng gitu tapi meskipun akhirnya ada yang nggak ada yang nggak suka dari keluarga lu lu bakal tetep lakuin terus kan pasti ya sampai akhirnya lo bantuin keluarga juga ya tapi kalau tetep ada yang menentang tuh walaupun udah bantuin banyak kinda klik pasti lah ada-ada aja jambilah apa enggak perubahan yang paling apa yang paling besar lu sosial mungkin di jalan jadi banyak yang fake kayak itu itu banyak banget beneran kayak apa sih lo so banget punya power deh sekarang gitu enggak yang namanya kita kan bilang tadi orang jahat kita bayi itu kayak temen lu yang jatuh nggak apa-apa bikin mikir tapi ntar suatu saat gue bakal ngetes di gue pernah ngetes jadi gue lagi makan sama dia dan dia ngajak orang-orang emang gue nggak aja gitu oke terus gue gue jadi emang yang nggak diajak ini pun temen gue tapi tapi yang bukan temen dekat sekedar kenal bayarin ya gue tanya lo mesen-mesen gini siapin yang bayar lu naktir dulu sekali nih enggak bilang kalau tuh awalnya enggak katanya dibuat ngeramein aja ngomong terus dia nggak bayar akhirnya gue gue kebaikan ini orang ya eh jangan kaget setan dimana-mana sayang nggak bener nggak gitu ya kalau ada aja mereka mereka makin nggak tahu diri enggak sih kalau lunya enggak itu juga kasih batasan gitu Nah gue biasanya meledaknya itu ada satu waktu gue meledak yang bener Oh iya boleh tanya lama beberapa orang yang kena gue kayak admin gue even ini pun aku pernah berantem gue melihat kayak kalau ada sesuatu yang menentang emang menurut gue udah enggak wajar gue bakal meledak gue bukan Fahrul gue nggak mau bodo amat lo mau nilai gue kayak gitu kalau udah kenal nih kan mungkin waktu mungkin Pak Gia Pak ambil beneran nih fakta kalau dulu masalah gue banyak-banyak duit masalah ya sudah terkenal udah punya banyak duit masih ada gini misalkan lebih bayar years sekarang video bukan dibayar ngorang gak murah dua digit WUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII kalau misalnya gue matokin setiap ada endorse gue mau ini yang nonton paling minimal 1 juta karena menurut gue itu dia udah bayar mahal dia harus dapet apa yang worth it gitu kan terus kayak kalo lagi liat videonya sepi kadang kan hard selling itu kan ngaruh ya iya kalo terlalu hard selling ya jadi kayak ah ini endorse iklan ya itu kadang gue sedih sih kayak anjing gue harus kayak gimana ya besok-besok kalo bikin hard selling gue harus kayak gimana ya iya sih tapi kan sebenernya bukan tanggung jawab lu juga semuanya iya sih kayak kalo mereka udah percaya ke lu ya viewsnya segini ya mau gimana kadang kan gitu cerita kalau udah siap terima endorse udah tau jadi terkenal begini ceritanya nanti kalau klik klik link itu ada duitnya keranjang kuning itu ada duit tapi lo itu gak sih kayak suka ngeliat di tiktok kayak jualan jualan itu katanya kalau dari LAF tik tok jualan bisa dapat gede banget kenceng banget ya kenapa Türkiye lucu ya sialan ya Jadi gue lagi ngeliat nih tiktok kita namanya celengan babi suka enggak ngeliatan yang hitam di belakang ini kelihatan pas balik si Anci udah benda permanen tapi lagi dibantu ya di akun yang mana di akun yang gue tapi waktu ke take down gue hilang isi kupu-kupu malam gue apalagi alhamdulillah itu lu ngulik peraturan-peraturan dari mana lo tau ya ada sih orang tiktok yang hubungin yang akhirnya mantau tiktok gue kayak jadi cover lu kalau upload video gue sering lihat banget kayak orang nih nggaplo sesuatu ada tulisan fake situation fake body itu buat apa itu perlu jadi apa yang ada di video itu enggak semuanya bener dan bisa ditiru gitu tapi bisa baca tuh kayak oh ini gak usah di take down soalnya udah ada keterangan ini oh itu ngaruh ngaruh ada satu artis dia penyanyi Naura Ayu dia atau tiktoknya hilang kenapa? sumpah karena dia kan emang um Naura itu kan masih dibilang anak-anak ya tapi badannya memang dia wah lu kalau ngeliat dia wah udah cewek yang emang udah perfect banget lah bodinya dia hilang akhirnya setiap video dia kalau bikin video memang menunjukkan liukan badannya gitu dia harus tulis fake body fake body itu astaga, betul banget berarti ada cheat-cheat, bukan cheat ya buat apa ya buat menjaga kemampuan tapi katanya kalau kita ajubandi gitu bisa balik lagi karena kan balik lagi yang ngatur ini si robot iya sih gitu tapi kalau di tiktok tuh boleh kayak lu ngerokok keliatan gitu boleh, kecuali live kalau live tiktok lu bisa live, tapi kalau asep pun nggak apa-apa kalau konten nggak apa-apa beberapa konten gue ada kalau sampe ngerokok itu aman tapi kalau nih kayak gue kan masih pemula nih mesti bikin rintis tiktok gitu kan dari awal ada rumus buat FVIP gimana sih ada nggak ada rintis iya 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 kayak lu udah ngerti belum nih kayak mesti gimana gitu konsisten sih konsisten aja konsisten aja jadi gue punya teteh gue sekarang juga lagi terjun ke tiktok mungkin kalau ada yang nonton Vera Agustina atau Mika itu dia pacar-pacaran dulu dia gue bilang teh ke tiktok juga dong terjun gitu akhirnya dia videonya dari nonton 6.000, 4.000, 7.000 sekarang dia punya followers mau 1 juta belum waktu sebulan waktu berbulan belum 6 bulan cepet banget lah gila tapi dia awal videonya gitu ya nonton 3.000 atau 600 vera tapi konsisten ngerti ga loh konsisten tuh tarafnya perhari atau sehari 2 sehari 1 kalau terlalu spam juga nggak bisa ya nggak bebas sih sebenernya kalau lo udah punya followers makanya lo kalau jual di tiktok aku sukanya pangan iya sih gitu kan emang abritmanya semakin lo sering nyapa semakin sering lewat Fyp iya sih bener sih penggunaan lagu atau hashtag itu ngefek sih orang-orang suka kayak Fyp apa seng efek itu seng efek itu seng efek itu tapi kalau lagu gue nggak tahu ya kalau hashtag sih udah pasti kalau hashtag kayak gimana? gua jarang sih pakai hashtag iya emang disuruh klien gitu kan SOA gitu ya tapi sekarang lo nggak pakai pakai hashtag lagi kan? ada beberapa yang masih pakai masih perlu belum segede itu gue belum centang biru sabar tapi centang biru di tiktok tuh susah kan? susah peraturan ribet iya lebih ketat gitu loh kayak daripada twitter sama IG lo jangan ngomong kayak begitu lo kayak ngeledek dia dia jual-jual susah iya orang ledek ya gua bikin konten nih sama Anas nih yang nonton gua bikin tekanan nih eh bagus nih cuma seribu eh pasti ukur seribu juga orang iya iya lo ngumpulin dari rumah lo juga penuh iya 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 cuma seribu iya 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 ini belajaran gue buat orang-orang nih ini kalau lo mau jualan live di tiktok atau lo mau dagang lo ngeliat di live lo aja nggak nonton cuma misalkan biasa cuma 20 ya cuma 20 iya lo lagi jualnya lo lo liat 20 orang ngumpulin bener-bener ngeliatan terambil nggak? iya 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 bedanya nih ini aja terus lo ngerintis terus lo live terus kan ada tuh yang suka bilang bikin video ya ampun yang nonton cuma 6 orang pas gue masuk udah 300 berarti mau kasih apapun hargai prosesnya ya nah itu mau kasih kasih apapun hargai prosesnya lu gitu nggak sih mikir banget kalau bikin konten bagus nggak ya atau bikin konten post aja yang penting posting dulu aja gitu gimana sih nih itu kamu itu buat kerja itu bukan cheat banget tapi lo target apa ngapain yuk disini YouTube boleh sih iya kurang ajar kemarin yang di video kayaknya sendiri ada yang upload di tiktok eh di YouTube terus sialan seratus ribu lebih yang nonton togi ke dunia itu langsung ke udah bisa ke monetisinya iya lu gak senang monetis iya mending lu bikin vlog aja kayak langsung pasti banyak yang nonton kan ngesel aja cece ya hahaha dan kayak menurut gua kalau orang yang kayak lu gitu yang kayak orang orang-orang tuh kan suka malu berarti karena ngeliat lu ya cara lu ngomong itu enak kalau kalau lu bikin YouTube ngevlog aja kayak orang pasti banyak yang nonton juga govlog nanti namanya pakai V ya pakai V govlog govlog kita kan juga lagi bikin konten YouTube ya ini ya kan lagi YouTube makanya kalau mau giveaway dari kita yang berupa duit nontonin terus nih follow biar ketinggalan bisa tiba-tiba kita bagi 11 juta gitu amin amin yang tahu ya rezeki ya gua aja gitu nah butuh-butuh juga jangan lupa panten ini tiktoknya dan sosmednya dari Farul Hadid juga ada info-info tentang giveaway ya benar-benar karena giveawaynya ini yang disediakan bukan kecil saya berapa sih namanya kalau boleh tahu bocongan dikit 10 juta rupiah 10 juta itu tunai tunai guys bukan dicicil-cicil bukan logam mulia yang di tiktok yang 30 ribuan kita lanjut baca berita viral dari web satu viral.com ada berita apa nih berita yang lagi hits belakangan ya Wah kan tadi tadi kan Farul Hadid pengen YouTube nih sekarang katanya YouTube short bisa hasilkan uang skemanya tuh udah ada dirancang sama YouTube 10 juta views 10 juta views di short-nya doang ya 10 juta views baru bisa monetize guys Wow banyak banget tapi bisa kalau tiktok aja nonton udah berapa juta iya kalau kalau bikin pen bikin YouTube ya pengen di videonya doang konten utama atau short-nya juga dimainin short-nya juga bakal beda nama beberapa di kontrak juga belum tahu sih karena teman gua yang di di apa namanya di kontrak sama short 160 juta per tiga bulan kalau mau jadi konten kreator jangan cuma ngomongin oke mereka gampang banget cari duit itu tinggal cari foto-nya susah ke gue dan gue yang kerja kantoran dapet ya gue hate lu mau jadi konten kreator silahkan kalau jangan bisa tetap profesi dari si konek masing-masing gue pernah nonton gitu apa sih kok ada ya orang mau bayar dia mahal-mahal cuma buat video begini tapi kan nonton banyak juga orang udah bikin video niat-niat nggak bisa banget nonton karena dia balik lagi baik kalau mood lagi enak jaga moodnya kan susah juga ya kalau lagi nggak mood syuting ini kan capek juga jadi artis wanita paling awet muda pilihan netizen 7-7 awet muda 30 lebih-lebih-lebih pasti alinsnya coba cari umurnya 37 27 itu masih anak-anak remaja banget ya parah-parah ya kalau ngomongin berita yang nyebutin remaja dibully karena atas Charles and Kate endingnya tak terduga pertama dia masih muda masih 14 tahun terus uangnya itu dikasih sama apanya buat tas Charles and Kate maksudnya pasti bagi dia udah wah banget iya 14 tahun yang duit sebanyak itu jadi kalau misalnya bilang Charles and Kate tas mewah ya bagi dia mewah ya nggak apa-apa sebenernya yang nggak ngomong yang bilang nggak mewah setan ya zaman 14 tahun gue di pasar gembrongan iya anjing yang gambar Thomas setan bukan Charles and Kate anjing yang udah ngasih orang kaya setan beli yang benteng lo gue tenang lo sama gue 4 tahun gue belum makanya lo orang kaya dia masih kecil gitu ya terus dikasih hadiah sama bapaknya terus Charles and Kate dia pasti seneng banget lah mau dia bilang memang mau bilang apa suka suka dia ya netizen ya sekarang tuh ngurusin aja zaman kita bawa tempatnya silang ada magnet aja deh zaman dulu ya tahu nggak kertas fire harvest nah itu bisa bateram yang biasa lo tahu nggak udah panggil aja ini wajar udah ngurus tuh kagak ada deh gue Charles and Kate karena nggak murah iya Charles and Kate juga mahal loh 1 juta ke atas tuh lumayan mahal banget iya kasihan sih dia sampe dibully tapi kalo lo sendiri kan nanggepin netizen-netizen kayak gitu gimana sih misalnya konten lo ada dan kesen yang nyinyin udah lah ada pasti nanggepinnya gimana lo sendiri aduh kok baper atau gimana sebenernya kalo kita kena masalah jangan tau lo digubris terus aja lo ngonten selama emang lo ngerasa konten gue ya wajar-wajar aja nggak ngerugin orang gitu ya gitu jadi kayak kalo lo fokusin sama misalkan gue dibully karena gue ngatain orang gue klarifikasi bukan ngatain sih lebih kebacadain orang dan orang yang nonton tersimung apa sih kok jadi gini gitu lo terus abang banting konten lo misalkan diklarifikasi lo minta maaf lo akhirnya nggak ngonten lo malah merasa mereka malah kayak merasa menang iya iya malah kayak selama lo ngerugin orang ya nah itu jadi kalo gue kalo kena bully tetep konten karena duit macet aja tapi berkarya itu lagi peraturan banget ini maket ngerokok sambil berkendara bisa kan renda 750 ribu beneran lah terus gimana anji ngepot boleh ngepot jangan ngerokok nyendela jangan dibuka ya ini udah sah ya peraturannya eh emang apa waduh takut kena orang gitu ya iya 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 tapi enggak pernah di gue belum pernah orang kena denda gara-gara ini sebelum peraturan ini tapi bagus juga sih Tuhan ini karena kasihan yang naik motor ya 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 nggak ngerokok kena abunya bahaya buat mata juga kan kalau mau sediain asbak yang di mobil tuh ya iya iya selalu oke lanjut nih games TTS teka teki saru tebak kata yang ada di layar sudah ada untuk membantu cepet-cepetan menjawab hukuman untuk doa yang kalah acting berantem nangis sambil jogetik iiiih gua mau kalah berantem pacaran gitu ya ah apapun oke 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 Cempaka putih Parul Kontol Anas Kampil Betul Aku lah Next Tommy Easy Easy 1-1 Selanjutnya Kontar Anas Kontan Ya Gue menang nih Next Aduh 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 Pental Yes 1-2-1 Pental Apalagi nih Aduh Kentut 1-3-1 Aneh banget anjir Kontra Yeay Yeay 1-2-3 Yeay Next Ini kayaknya terakhir deh Parul Gatau Gatau Stasiun di Semarang Bonjol Bukan Apa Apa loh Coba dulu Apa anjir Stasiun Bondol Bukan Bona 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 Bondol Salah Dontol Semua Yang bener Poncol Mana gue tahu Yang berarti tadi snornya berapa 1-2-3 2-3-1 Berarti yang kalah siapa paling dikit Petom Sama Gue Ini paling rendah gue 1-2-3 Ini Stornya sama Karirnya sama Paling rendah Hukumannya apa nih Berantem tadi Jodok Jadi gue tapi joget nontonin aja di rebutin si doyan udah cintanya udah tau kalo malem bingung pake saiz api malem pagi farul malem pagi farul musik musik kita mau selingkuh bercanda embryo belain dia ya ya udah gue joget joget anes tuh punya gue jangan rebut-rebut ye gue gak mau dia tuh punya gue anes tuh udah punya cowo juga jadi kita serbutan dari dia juga itu lo ngapain itu lo ngapain itu gak ada joget-joget begini ada 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 trend baru trend baru trend baru gue yakin anes gak bakal terima lo gue gue yakin ingin terima gue karena gue ganteng wajar si anes lagi butuh king koil wah hahahaha lancur lancur luar biasa luar biasa kita mau aja goblok oke nih terakhir nih buat closing ada nggak pesan buat orang-orang yang mau mulai konten konsisten lo bener-bener punya ciri khas itu yang paling gampang terus jangan jalan gampang nyerah jangan ngemandang view terus aja itu aja gampang kan itu 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 lo ngeliat viewers lo dikit tetep udah hajar Terima kasih Terima kasih udah deteksi pesen-pesen saatnya gua ngonten bareng aja di sini kali ya nih iya lu pantos aja deh eh gaming-gaming jangan kamera belakang hai guys ya 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 sub indo by broth3rmax